Dalam kesempatan itu, Polsek Tegal Sari juga mengembalikan enam mobil hasil kejahatan pelaku. Para pemilik rental yang jadi korban itu juga turut dihadirkan guna kepentingan pengembalian mobil itu. Selamat salam bagian untuk kita semua. Saya Citra Bunga. Kembali lagi di channel yang menyiarkan berita-berita tentang krisis dan buku yang ada di sekitar ini. Mari kita saksikan. Dan Polsek Tegal Sari berhasil membongkar sindikat penggelapan mobil rental. Dua orang diamankan yakni Harun Al-Rashid 21 tahun warga Jambangan dan Ivan 35 tahun asal menganti, Gresik. Kedua pelaku diamankan di dua lokasi berbeda. Kapolsek Tegal Sari Kompol Dwi Nugroho mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan beberapa pemilik rental mobil akhir 2021 lalu. Para korban itu melaporkan Harun. Untuk meyakinkan para korban, Harun berpura-pura menyewa untuk keperluan operasional pekerjaan. Dwi menyebut, modus tersebut tak hanya digunakan tersangka kepada satu korban saja. Namun, modus sebagai koordinator sales itu selalu dijadikan senjata untuk menyewa mobil ke para korban. Total ada lebih dari delapan mobil yang digelapkan. Dwi menjelaskan, dari delapan mobil yang diduga digelapkan, saat ini ada enam yang sudah ditemukan. Semua mobil itu berada di rumah tersangka Ivan. Duta-duta belum, belum. Dalam kesempatan itu, Polsek Tegal Sari juga mengembalikan enam mobil hasil kejahatan pelaku. Para pemilik rental yang jadi korban itu juga turut dihadirkan guna kepentingan pengembalian mobil itu. Barang bukti mobil yang berhasil dimankan, selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya hari ini. Dwi mengimbau untuk berhati-hati ketika bertransaksi sewa mobil. Jangan percaya. Pastikan dulu mobilnya untuk apa. Mantan kasat lantas Polres Pasuruan itu menegaskan, untuk mengantisipasi kasus serupa, ia meminta untuk pemilik mobil agar memasang Global Positioning System GPS Tracker. Sebab, itu bisa memudahkan pihaknya untuk melakukan pelacakan. Sementara itu, tersangka Harun mengaku, ia menggadaikan mobil penggelapan itu dengan harga bervariatif. Paling rendah sebesar 15 juta rupiah, uang hasil kejahatan itu diduga digunakan untuk Mep datangi tempat hiburan malam. Sementara penada Ivan mengaku ke enam mobil yang ia terima dari Harun sedianya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa enam mobil masing-masing Daihatsu Sigra L1788 ZH, Daihatsu Xenia Silverway 1327 KK, Toyota Avanza L1965 CU. Terima kasih sudah menonton channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. dan jangan lupa like, comment, dan mendapatkan notifikasi baru dari kasus. Sentra Punggungan Pemikungan Diri.